Kinkah ada sesuatu yang lebih mengerikan menunggu mereka di depan. Mereka tidak tahu. Namun setelah melewati dua gua sebelumnya, mereka tahu bahwa ada lebih banyak hal di tempat ini daripada yang terlihat. Siapapun yang berani meremehkan makam orang suci harus menghadapi akhir dari perjalanan mereka. Ah! Berengsek! Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, suara gemuruh datang dari belakang. Mendengar suara ini, semua orang menghentikan langkahnya. Hati-hati, Xing Tian berkata dengan suara rendah. Energi di tubuh mereka bersirkulasi dengan cepat, siap meledak kapan saja. Lin Xuan mengerutkan kening. Shen Jingkyu dan Murong Qingcheng juga berbalik. Apa yang telah terjadi? Seorang tetua dari dinasti Xia Besar bertanya. Mereka menyadari bahwa yang berteriak adalah keluarga dari dinasti Xia Besar. Keluarga Sui. Meski kuat, mereka masih kalah dibandingkan dinasti Xia Besar dan dinasti Xia Besar. Kami sepertinya telah disergap. Kami kehilangan satu orang. Tetua dari keluarga Sui menjawab. Hilang satu orang. Mendengar ini, para penggarap di sekitar dari dinasti Xia Besar mengerutkan kening. Di antara mereka, seorang kultifator dari Tanah Suci Sembilan Surga mencibir. Sungguh sekumpulan sampah. Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda telah dibunuh. Apa katamu? Tetua dari keluarga Sui sangat marah. Mereka sudah tidak senang karena kehilangan satu orang. Sekarang, ada yang berani mengejek mereka. Mengapa? Anda tidak yakin bahwa Anda adalah sampah. Penggarap dari Tanah Suci Sembilan Surga mencibir. Mereka sama sekali tidak takut pada keluarga Sui. Melihat bahwa itu adalah Tanah Suci Sembilan Surga, keluarga Sui mengertakan gigi karena marah. Tapi mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain, jadi mereka hanya bisa terlihat murung. Tetua dari dinasti Xia Besar berkata dengan suara rendah. Hati-hati, jangan disergap lagi. Bagaimanapun juga, Tanah Suci Sembilan Surga adalah milik dinasti Xia Besar. Meski tidak ada hubungannya dengan mereka, tetap saja memalukan jika mereka dibunuh tanpa alasan. Ya kami tahu. Tetua dari keluarga Sui tidak punya pilihan. Mereka bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Jadi, mereka hanya bisa mengertakan gigi dan menelan amarahnya. Rombongan siap bergerak lagi. Namun saat ini, teriakan lain terdengar. Berengsek. Tidak, kami juga kehilangan satu orang. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Keluarga manakah itu? Penggarap dari Tanah Suci Sembilan Surga mencibir lagi. Mari kita lihat siapa yang begitu bodoh hingga dibunuh. Anda sedang mendekati kematian. Peng. Kekuatan mengerikan melonjak, menyebabkan seluruh ruangan berguncang. Beberapa seniman bela diri yang mencibir mundur, muntah darah. Wajah mereka dipenuhi teror. Orang-orang lain dari Tanah Suci Sembilan Surga meraum dengan marah. Siapa itu? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Beraninya kamu menyergap kami? Huff. Tanah Suci Sembilan Surgamu terlalu sombong. Suara yang lebih suram terdengar. Orang-orang dari Tempat Suci Empat Simbol. Melihat orang-orang itu, banyak orang yang menciut dan tidak berani berbicara lagi. Ini karena Tanah Suci Empat Simbol tidak lebih lemah dari Tanah Suci Sembilan Surga. Lebih penting lagi, Santo Sembilan Cakrawala tidak berada di lorong ini, sedangkan Santo Empat Simbol Suci berada. Oleh karena itu, mereka tidak berani memprovokasi dia lagi. Tempat Suci Empat Simbol juga memiliki lebih sedikit orang. Yang lain bahkan tidak punya waktu untuk mengejek atau mengejek Tanah Suci Sembilan Surga. Alis mereka berkerut semakin erat. Apa yang sedang terjadi? Jika jumlah orang di keluarga Suai berkurang satu, maka mereka mungkin telah dibunuh. Ini sangat normal. Bagaimanapun, keluarga Suai tidak terlalu kuat. Tapi sekarang, Tempat Suci Empat Simbol sebenarnya hanya memiliki satu orang yang berkurang. Ini bukanlah hal biasa. Tempat Suci Empat Simbol adalah tempat suci tiada taraf yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, orang yang memimpin mereka adalah Sein Empat Simbol Suci. Ada juga banyak orang tua, siapa yang bisa membunuh di depan mata mereka. Mereka tidak berani membayangkan. Bahkan jika tempat suci lainnya bisa berhasil, mereka tidak bisa melakukannya dengan diam-diam. Mungkinkah ada pembunuh yang menakutkan dan misterius di antara mereka? Pada saat itu, semua orang memikirkan neraka, dunia fana, dan organisasi pembunuh mengerikan lainnya. Semua orang dalam bahaya. Tempat suci dan sekte ini memeriksati mereka sendiri. Lalu, satu demi satu, mereka berseru. Sial, kenapa kita melewatkan satu? Kami juga. Para tetua dinasti siya besar tampak murung. Mata mereka merah saat mengamati sekeliling. Siapa itu? Pergi dari sini. Mereka mengetahui bahwa kekaisaran Grencia juga telah kehilangan salah satu anggotanya. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Penatuali, periksa orang-orang kami. Tatapan elderly menyapu dan wajahnya membeku. Salah satu tuan muda hilang. Siapa yang hilang? Seorang seniman bela diri elit muda. Kata Penatuali. Mereka semua adalah yang maha kuasa yang tiada taranya. Sekilas mereka bisa mengetahui berapa halai rambut yang hilang setiap orang. Oleh karena itu, mereka secara alami dapat melihat ketidakhadiran satu orang secara sekilas. Namun, hal ini membuat mereka semakin terkejut. Karena mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Jika keluarga Sue tidak menyebutkannya, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa mereka kehilangan satu orang. Sialan, apa yang terjadi? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Penatuali, Xing Tian, dan yang lainnya mengerutkan kening. Naga merah melihat sekeliling. Di sampingnya, Shen Jingkyu dan Murong King Cheng juga tercengang. Mungkinkah pembunuh bayaran tertinggi sedang bergerak? Shen Jingkyu menyipitkan matanya. Dia telah mendengar bahwa ada pembunuh yang menakutkan seperti neraka di dunia ini. Mungkinkah mereka ada di sini? Seharusnya bukan mereka. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Bukan hanya kita. Saya khawatir semua tempat suci dan sekte di terowongan ini kehilangan satu orang. Tidak peduli betapa menakutkannya pembunuh dari neraka, dia tidak akan mampu melakukan ini. Saya kira itu karena apa yang terjadi di terowongan. Sial, kami masih menyukainya. Wajah Lin Suan muram. Mereka merasa ada yang tidak beres saat mereka melakukan perjalanan dengan damai. Bagaimana makam orang suci bisa begitu aman? Sekarang, semua tempat suci dan sekte kehilangan satu orang. Apalagi hal itu dilakukan secara diam-diam. Ini membuat rambut mereka berdiri tegak. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melangkah maju. Siapa yang tahu kalau akan ada orang hilang tanpa alasan? Terlebih lagi, beberapa orang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka menghilang begitu saja. Metode ini sangat aneh. Semuanya, hati-hati. Para tetua tempat suci dan sekte mengingatkan bawahan mereka. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Lin Suan juga memberi mereka beberapa instruksi. Ruzilong menggunakan set jarum. Dia tidak mengaktifkan Dragon Sword Field, tapi dia memerintahkan naga merah untuk menyiapkan barisan pertahanan. Lampu menyala, dan kelompok itu berangkat lagi. Tak lama setelah mereka berjalan, tiba-tiba angin dingin bertiup di hadapan mereka, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tak hanya itu, cahaya di tubuh orang-orang tersebut banyak meredup, seolah-olah akan padam. Melihat pemandangan ini, semua orang menghentikan langkahnya lagi. Mereka semua kaget dan bingung. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini mengerutkan kening. Naga merah juga melolong. Sial, angin dingin ini bahkan bisa bertiup ke dalam barisan. Dia terlalu terkejut. Susunan pertahanan yang dia buat sangat kuat. Tapi sekarang, ia tidak bisa bertahan melawan angin dingin ini. Naga merah ketakutan. Nak, terowongan ini terlalu aneh. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui. 2442 Lin Suan mengerutkan kening. Pada saat ini, Shen Jingkyu berseru dan menarik tangan Lin Suan. Saudara Lin Suan, lihat. Lin Suan berbalik dan melihat Shen Jingkyu menunjuk ke tanah. Dia memandang ke tanah dengan rasa ingin tahu. Sesaat kemudian, pupil matanya mengecil. Dalam sekejap, lapangan pedang naga meluas dan menyelimuti seluruh anggota istana abadi. Pemandangan ini membuat orang-orang di sekitar tempat suci menjadi bingung. Apa yang ditemukan anak ini? Bahkan Xing Tian, Tetuali, dan yang lainnya pun bingung. Namun, ketika mereka melihat ke tanah, pupil mereka menyusut dan hati mereka terasa dingin. Sial, apa ini? Mereka terlalu kaget karena menyadari ada yang tidak beres dengan bayangan mereka. Di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Biasanya, bayangan orang biasa adalah humanoid. Bahkan jika orang-orang ini adalah bayang-bayang dari kekuatan yang tiada taranya, mereka tidak akan berubah. Namun, sekarang berbeda. Bayangan di bawah kaki Lin Suan dan yang lainnya memiliki bentuk yang aneh dan jelas merupakan keberadaan seperti iblis. Ini jelas bukan bayangan manusia. Faktanya, semua orang curiga itu bukanlah bayangan sama sekali. Ada sesuatu misterius yang mengintai di bawah kaki mereka. Orang-orang dari tempat suci lainnya, sekte besar, dan keluarga kerajaan juga melihat ke bawah. Satu demi satu, mereka berseru. Berengsek, apa ini? Orang-orang dari tempat suci empat simbol bahkan lebih tegas lagi. For simbol Sein mendengus dan menghentakkan kakinya. Seolah-olah palu listrik turun dari langit. Seluruh lorong berguncang. Jika bukan makam orang suci, hentakan ini akan menghancurkan puluhan ribu mil daratan. Namun, meskipun itu adalah makam seorang Sein, ruang di dalamnya langsung hancur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Namun, Santo Empat Simbol tidak merasa senang sama sekali. Ini karena dia menyadari bahwa bayangan aneh itu tidak menerima kerusakan sama sekali. Sial, benda apa ini? Orang-orang ini kembali terkejut. Mereka menyadari bahwa bayangan aneh di bawah kaki mereka bergerak bersama mereka. Seolah-olah itu benar-benar bayangan mereka. Namun, bagaimana ini mungkin? Beberapa bayangan jelas-jelas berbentuk binatang iblis. Hah? Orang-orang dari dinasti siya besar mendengus dan aura daun naga melonjak menuju bayangan yang menakutkan. Suara mendesing. Orang-orang dari istana lima elemen memuntahkan api yang mengerikan dan menyelimuti bayangan. Orang-orang dari tempat suci dan sekte lainnya juga mulai bergerak. Lin Suan juga mendengus dingin. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah bayangan aneh itu. Pedangki menebas tanah, menciptakan suara dentang. Bahkan kekosongan pun hancur. Dengan serangkaian ledakan, ruang di sekitarnya mendidih. Saat cahayanya menghilang, mereka menghela nafas lega. Mereka menemukan bayangan aneh itu telah menghilang. Benda apa ini? Apakah orang yang hilang ada hubungannya dengan hal ini? Para penggarap dari berbagai tanah suci sedang berdiskusi dengan sengit. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia menginstruksikan, Dan, kalian semua, awasi sekeliling. Jangan sampai disergap oleh hal-hal ini lagi. Meskipun mereka telah memusir bayangan orang aneh itu, hati semua orang terasa berat. Mereka tidak berani gegabuh. Siapa yang tahu apa yang menunggu mereka di depan. Setelah berjalan beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Bayangan aneh di tanah tidak muncul lagi. Hal ini memungkinkan Lin Suan dan yang lainnya menarik nafas lega. Namun saat ini, teriakan lain datang dari belakang. Ceritan ini sangat menakutkan. Kedengarannya seperti auman roh jahat. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Bahkan wajah Sen Jingkyu dan Murong King Cheng menjadi pucat. Keduanya sedikit marah. Siapa itu? Mengapa ia meratap seperti hantu? Lin Suan berbalik. Semua orang berbalik untuk melihat. Saat berikutnya, mereka semua mengerutkan kening karena mereka menemukan teriakan itu datang dari keluarga Sue lagi. Apa yang terjadi kali ini? Para tetua dinasti Xia Besar juga mengerutkan kening. Para tetua keluarga Sue Gemetar, wajah mereka penuh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Pemandangan ini membuat masyarakat sekitar menjadi bingung. Mungkinkah sesuatu yang mengerikan terjadi lagi? Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa semuanya normal. Tidak ada bayangan aneh sama sekali di tanah. Orang-orang itu juga tidak terluka. Mungkinkah jumlah orangnya berkurang satu? Memikirkan hal ini, mereka tampak kalah dan dengan cepat menghitung rakyatnya sendiri. Ketika mereka melakukan inventarisasi, semua orang membeku. Sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Rasa dingin muncul di hati mereka. Meskipun orang-orang ini adalah maha kuasa, raja yang berkuasa, dan beberapa bahkan merupakan maha kuasa yang tiada taranya dan jenius yang tiada taranya. Namun, saat ini, rasa dingin di hati mereka menyebar tak terkendali. Apa yang terjadi dengan kakak Lin Suan? Yang paling terkejut adalah Sen Jingkyu dan Murong King Cheng. Karena keduanya tidak membawa bawahannya, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan istana abadi Lin Suan. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka berdua sedang bingung. Namun, yang lainnya serius. Ekspresi Lin Suan juga tidak sedap dipandang. Sing Tian, mata Penatuali dan yang lainnya berkedip. Ada satu orang lagi. Naga merah menelan ludahnya. Meskipun dia dianggap monster tua, dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Dia ketakutan. Sial, kenapa ada orang lain? Apa, orang lain? Sen Jingkyu dan Murong King Cheng terkejut saat mendengarnya. Murong King Cheng menyipitkan matanya. Dia sedikit khawatir dengan orang-orang dari Tanah Suci Danau Giok. Orang-orang dari Tanah Suci Danau Giok tidak memasuki jalur ini. Sebaliknya, mereka memasuki dua jalur lainnya. Namun, dia tidak mengetahui hal aneh apa yang telah terjadi. Seharusnya tidak terlalu damai. Seru Sen Jingkyu dan memeluk Lin Suan dengan erat. Orang-orang dari tempat suci dan dinasti lainnya juga memiliki ekspresi serius. Mereka menyadari bahwa hal yang sama juga terjadi pada tim mereka. Ada satu orang lagi. Tepatnya, tidak ada satu orang lagi. Bukankah sebelumnya jumlah orang berkurang satu orang? Kini, nomor mereka telah kembali ke nomor semula. Orang yang hilang telah kembali. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang surgawi, menatap sosok-sosok itu. Sejujurnya, para jenius dan tetua ini belum pernah mengalami hal seperti itu. Sejenak, mereka mengepung orang itu dan bertanya dengan hati-hati. Di pihak Lin Suan, Penatuali dan yang lainnya juga bertanya dengan dingin. Siapa kamu? Apakah kamu manusia atau hantu? Seniman bela diri muda yang menghilang dan kembali tercengang saat melihat tatapan aneh di sekelilingnya. Tetua, ada apa denganmu? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Dia memasang ekspresi kosong di wajahnya. Huff. Sing Tian mendengus dingin. Masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Berbicara, apa yang kamu? Pada titik ini, kekosongan di atas pemuda itu tiba-tiba pecah. Sebuah telapak tangan besar dengan kuat menyelimuti dirinya dan menyegelnya sepenuhnya. Selama dia melakukan gerakan apapun, telapak tangan ini tanpa ampun akan menimpanya. Merasakan perubahan yang mengejutkan, wajah pemuda itu berubah menjadi hijau. Dia berkata dengan suara bergetar. Saya tidak melakukan apapun. Aku sudah bersamamu selama ini. Anda telah bersama kami selama ini. Lelucon yang luar biasa. Peakok juga mendengus dingin. Kamu jelas-jelas menghilang sebelumnya, dan sekarang kamu kembali secara misterius. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda? 2443. Lin Suan, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu juga bingung. Namun, pemuda itu merasa sangat dirugikan. Saya tidak pergi sama sekali. Aku sudah bersamamu sepanjang waktu. Dia bukan satu-satunya. Tempat suci lainnya, sekte besar, dan para penggarap yang hilang juga mengatakan hal yang sama. Hal ini membuat semua orang sangat bingung. Mereka selalu bersama sepanjang waktu. Tetapi mereka telah dengan jelas menghitung bahwa ada satu orang yang hilang sebelumnya. Orang-orang ini tidak mungkin salah. Jadi, mereka juga tidak tahu apa yang terjadi. Untuk sesaat, banyak orang menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menyelidiki pihak lain. Beberapa orang bahkan menggunakan teknik mata mereka. Namun, mereka tidak dapat melihat apapun. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi miliknya. Cahaya kemasan muncul di matanya. Berdengung. Dia memandang pemuda yang menghilang. Berdengung. Murid Lin Suan mengerut. Dia berteriak dengan dingin. Cepat lakukan. Penatuali, Sing Tian, dan yang lainnya tidak tahu mengapa Lin Suan mengatakan itu. Tapi Sing Tian masih bergerak. Telapak tangan besar di atas tiba-tiba menamparkan dan menyelimuti pemuda yang menghilang itu. Tidak, Tuan Kuil. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Raungan gila pemuda itu membuat khawatir semua orang dari tempat suci dan sekte lainnya. Untuk sesaat, semua orang menoleh. Para penggarap dari istana abadi juga memiliki ekspresi serius. Banyak dari mereka bahkan menjadi pucat. Meskipun situasinya aneh, mereka tidak tahu mengapa Lin Suan tidak mengetahuinya dan langsung menyerang. Ledakan. Telapak tangan besar Sing Tian menamparkan dan langsung mengubah pemuda yang menghilang menjadi kabut berdarah. Darah meledak dan berceceran ke segala arah. Banyak orang berteriak ketakutan. Namun, mereka segera berteriak. Alasannya adalah karena sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari kabut darah dan menyapu ke segala arah. Bang, bang, bang. Beberapa penggarap istana abadi langsung terjerat. Penatuali dan Sing Tian meraung. Berengsek. Memang ada masalah. Kekuatan luar biasa keluar dari tubuh mereka. Kemampuan ilahi yang mengerikan melonjak ke depan dan secara langsung menyelimuti semua penggarap istana abadi. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, para penggarap dari tempat suci dan sekte lainnya juga meraung dengan marah. Mereka berbalik dan ingin menyerang. Para murid yang menghilang memiliki senyuman aneh di wajah mereka. Ledakan. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh mereka seperti pedang hitam tajam, menusuk ke segala arah. Tiba-tiba, orang-orang dari berbagai tanah suci, sekte, dan klan kekaisaran terkena dampaknya, dan banyak dari mereka yang terluka. Brengsek. Serang dia. Tangkap. Tangkap dia hidup-hidup. Raungan marah terdengar satu demi satu saat para ahli ini menyerang satu demi satu. Ledakan. Ledakan. Di sisi istana abadi, Sing Tian terus-menerus melepaskan lebih dari sepuluh telapak tangan, menghancurkan kehampaan. Langit dan bumi berguncang ketika energi mengerikan menyelimuti sekeliling. Semua lampu hitam terlempar dan meledak di udara. Mereka tidak dapat menahan kekuatan sama sekali. Suara mendesing. Cahaya hitam yang menusuk dengan cepat menghilang seperti air terjun hitam. Ah, ah, ah. Beberapa yang lebih lemah lehernya dililit. Bernafas terasa sakit, bahkan ada bekas darah. Leher kedua murid istana abadi langsung patah. Tidak hanya istana abadi, tetapi para penggarap tanah suci lainnya dan sekte besar juga terbunuh. Adegan ini membuat marah semua orang. Brengsek. Itu rambutnya. Benda hitam ini sebenarnya adalah rambut. Seseorang meraung dengan marah. Lin Suan juga memperhatikan situasinya. Mereka menemukan bahwa cahaya hitam itu memang rambut. Itu padat dan tak ada habisnya. Itu memuakkan. Helayan rambut yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti semua orang dari istana abadi. Salah satu dari mereka bergegas menuju Lin Suan, Sen Jingkyu, dan Murong King Cheng. Lin Suan mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk melepaskan seberkas cahaya pedang. Uuh! Itu memotong helayan rambut aneh itu. Sen Jingkyu mengeluarkan kabut ungu yang menyelimuti seluruh rambut yang hancur. Rambutnya menghilang tanpa bekas. Ki ungu dari timur. Sen Jingkyu dengan cepat membentuk segel tangan. Ki ungu yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekelilingnya dan menyelimuti Lin Suan dan Murong King Cheng sepenuhnya. Rambut hitam itu tidak bisa mendekat sama sekali. Xing Tian, Elder Li, dan yang lainnya dengan cepat bergerak. Meski rambutnya aneh, orang-orang di sini semuanya ahli. Banyak dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Oleh karena itu, rambut dengan cepat rontok. Mereka melarikan diri ke kejauhan dan menghilang. Mereka harus mengejar mereka. Semua orang meraung dengan marah. Lin Suan juga mengejar mereka bersama anak buahnya. Mereka berlari sepanjang jalan dan tiba di aula besar lainnya. Ketika mereka sampai di aula utama, mereka menyadari bahwa rambut itu telah menghilang ke dalam kehampaan. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Berengsek. Orang-orang dari Istana Abadi meraung. Xing Tian bahkan menghancurkan kehampaan dengan sebuah pukulan. Namun, rambut itu tidak muncul lagi. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu hilang? Semua orang bingung. Mereka melihat ke aula besar dan ingin menyelidiki situasinya. Wuss. Sosok putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya. Ada sosok putih berdiri di segala arah. Sosok putih itu aneh dan kabur. Mereka menghadapi orang banyak. Mereka berpakaian putih dan rambut panjang mencapai pinggang. Tampaknya mereka adalah wanita. Ada banyak sosok kulit putih serupa. Mereka muncul di tepi aula besar dan membentuk lingkaran yang mengelilingi semua orang. Sial? Bayangan apa ini? Mereka bingung. Banyak dari mereka bahkan tidak melihat bagaimana kemunculannya. Seolah-olah mereka muncul begitu saja. Apa-apaan ini? Mati untukku. Seorang seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Surga meraung. Dia mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke depan dan langsung mengenai sosok putih itu. Tidak. Pada saat ini, raungan kemarahan terdengar. Namun, semuanya sudah terlambat. Cahaya pedang telah mengenai sosok putih itu. Huff. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Surga mencibir. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya menegang dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Matanya melebar dan pupil matanya menyusut seukuran jarum. Seolah-olah dia menemui sesuatu yang menakutkan. Ledakan. Dia jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Sialan. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga meraum dengan ganas. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Mereka menjadi gila. Tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Orang ini tidak diserang sama sekali. Bagaimana dia bisa dibunuh? Yang lebih aneh lagi adalah murid muda yang menyerang itu adalah seorang jenius. Kekuatannya telah mencapai tingkat tertinggi. Tidak mudah membunuh orang seperti itu. Serangan jiwa. Ini adalah serangan pertama yang terlintas di benak semua orang. Hanya serangan jiwa yang bisa muncul dan menghilang secara misterius dan membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga segera menatap Lin Suan. Ini karena mereka tahu bahwa Lin Suan adalah ahli kekuatan jiwa yang menakutkan. Banyak dari mereka yang marah dan ingin bergegas. Namun, para tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga berteriak dengan dingin, jangan gegabuh. Itu bukan kami. Ada yang salah dengan sosok putih di depannya. Karena para tetua mengatakan demikian, para murid dari Tanah Suci Sembilan Surga tidak mau menerimanya. Mereka bertanya, Sial, apa yang terjadi? Apakah sosok kulit putih ini mampu melakukan serangan jiwa? 2444 Berengsek, apa yang sedang terjadi? Bisakah sosok kulit putih itu menggunakan serangan jiwa? Jadi bagaimana jika mereka bisa? Seorang wanita cantik dari Sekte Siawyao mendengus. Suara mendesing. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sebuah pagoda. Itu melayang di atas kepalanya dan melindungi jiwanya. Ini adalah artefak harta karun, dan merupakan artefak harta karun eksklusif untuk pertahanan jiwa. Dengan itu, seseorang bisa memblokir serangan jiwa. Merusak. Setelah itu, kecantikan dari Sekte Siawyao mulai menyerang. Pelangi panjang melintasi kehampaan dan menyerbu ke depan. Segera, itu menembus sosok putih. Semua orang memandang dengan penuh perhatian. Mata banyak orang berbinar. Beberapa dari mereka bahkan melepaskan kekuatan jiwanya. Mereka ingin melihat betapa anehnya kekuatan jiwa Yechen. Eh, cahaya merah jambu menembus sosok putih itu. Namun, saat berikutnya, kecantikan dari Sekte Siawyao membeku dan matanya melebar. Wajahnya penuh ketakutan. Dengan bunyi celepuk, dia jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Mati, semua orang tercengang. Orang-orang dari Sekte Siawyao terlihat lebih buruk lagi. Adik muda, banyak orang bergegas dan memeriksanya dengan cermat. Mereka menemukan bahwa pihak lain sudah mati. Apa yang sedang terjadi? Yang lain tampak lebih serius. Mereka tidak menemukan kekuatan jiwa apapun. Jika mereka ingin memeriksanya dengan cermat, bahkan jika pihak lain menggunakan kekuatan jiwa, mereka akan dapat mendeteksinya dalam sekejap. Lebih penting lagi, itu benar. Pagoda yang dikenakan oleh kecantikan dari Sekte Siawyao tidak menerima serangan apapun. Dia dibunuh begitu saja. Ini berarti itu bukanlah kekuatan jiwa. Atau mungkin kekuatan jiwa pihak lain begitu kuat sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Mustahil. Mereka bisa merasakan kekuatan jiwa dari raja yang tak terkalahkan. Serangan macam apa itu? Mereka menjadi gila. Jika mereka tidak dapat menguraikan sosok putih ini, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Tidak dapat keluar. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia juga menemukan bahwa itu bukanlah serangan jiwa. Apa saja kah itu? Apakah mereka hantu? Shen Jingkyu ketakutan. Wajah Murong King Cheng dingin. Sementara semua orang bingung, beberapa orang di antara kerumunan itu berbicara. Itu adalah roh-roh yang penuh kebencian. Mereka tidak menggunakan serangan jiwa, tapi kebencian, serangan yang bahkan lebih aneh dari serangan jiwa. Apa? Roh yang kesal. Semua orang berbalik dan melihat. Mereka menemukan bahwa yang berbicara adalah selusin biksu dari Gurun Barat. Guru, bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang hal itu? Itu benar, Guru. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Para tetua dari sekte besar semuanya bertanya. Mereka pikir mereka melihat harapan. Itu karena para biksu di Gurun Barat semuanya mengembangkan kekuatan suci Buddha, yang sempurna untuk menahan hantu yin dan makhluk jahat ini. Dengan bantuan mereka, mereka mungkin benar-benar bisa menaklukkan roh-roh pendendam ini. Para biksu dari Gurun Barat mengangguk. Itu memang mungkin. Amitabha, Para biksu mulai melantunkan kitab suci. Ini bukanlah kitab suci biasa, tetapi kesuksesan besar agama Buddha di benua Barat. Itu sangat mendalam dan mendalam. Ditambah dengan budidaya orang-orang tersebut. Dapat dikatakan kekuatannya tidak terbatas. Pada saat ini, semua orang berterima kasih pada diri mereka sendiri karena telah menenangkan dan menstabilkan kondisi mental mereka. Sungguh ajaib, orang-orang ini terkejut. Lin Suan juga terkejut. Meskipun dia belum pernah berinteraksi dengan para biksu di Gurun Barat, dia tahu bahwa orang-orang ini memang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan sangat menakutkan. Antara langit dan bumi, suara bahasa sansekerta terdengar, membawa serta energi misterius dan tak terduga. Ketika sosok kulit putih mendengar ini, mereka semua mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuh mereka dengan cepat meleleh seperti salju di bawah sinar matahari. Lalu, dia menghilang. Melihat pemandangan itu, semua orang menghela nafas lega. Tadi sangat menyenangkan. Untungnya, para biksu dari Gurun Barat ada di sana. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyerang sendiri. Bagaimanapun juga, hal-hal seperti kebencian bahkan lebih aneh daripada jiwa. Jika mereka tidak menanganinya dengan benar, mereka akan terpengaruh oleh kekuatan kebencian. Kemudian, mereka mungkin dibunuh secara langsung. Sama seperti dua keajaiban sebelumnya. Ayo-ayo. Semua orang tidak berani menunda. Lin Suan juga memimpin orang-orang dari Immortal Hall Maju. Namun, mereka baru berjalan setengah jalan ketika berhenti. Itu karena sosok lain muncul di aula utama di depan mereka. Itu adalah sosok putih, sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, dia tidak memunggungi penonton. Sebaliknya, dia menghadapi mereka. Rambut hitamnya menutupi wajahnya, dan matanya putih. Pemandangan yang sangat aneh. Wajahnya semakin pucat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Banyak murid perempuan berteriak kaget. Shen Jingkyu juga berteriak kaget. Dia meraih lengan Lin Suan dan tidak berani melihat lagi. Murong King Cheng mengerutkan kening. Semangat dendam ini nampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Oh tidak, itu adalah roh pendendam berumur 10 ribu tahun. Para biksu gurun barat juga terkejut. Sosok kulit putih sebelumnya semuanya adalah roh pendendam berusia ribuan tahun. Basis budidaya mereka tidak tinggi. Mereka bisa ditundukkan. Namun, mereka telah bertemu dengan roh dendam berumur 10 ribu tahun. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan, mereka melantunkan kitab suci Buddha. Karakter sansekerta yang misterius melayang di langit, membentuk layar cahaya yang menempel ke depan. Namun, ketika jaraknya 3 meter dari sosok putih itu, ia berhenti. Ia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Ledakan. Sesaat kemudian, roh dendam berumur 10 ribu tahun itu mengangkat kepalanya. Lampu merah aneh muncul di matanya. Semua karakter sansekerta di langit hancur. Para biksu gurun barat juga mundur beberapa langkah. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Betapa mengerikannya, seperti yang diharapkan dari roh dendam berumur 10 ribu tahun. Melihat itu, semua orang terkejut dan mundur satu demi satu. Jika bahkan para biksu gurun barat tidak dapat menghadapinya, segalanya akan menjadi masalah. Suara mendesing. Semua orang mengambil hartanya dan bersiap menyerang. Lin Suan juga memanggil Sing Tian, Penatuali, dan yang lainnya untuk bersiap menyerang. Dia memiliki jiwa pedang naga hebat yang dapat menghancurkan segalanya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Biarpun lawannya adalah roh pendendam berumur 10 ribu tahun, dia yakin dia bisa membunuhnya dengan jiwa pedang naga besar miliknya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, sosok lain keluar dari antara para biksu di belakangnya. Itu adalah sosok muda. Dia tampak seperti anak ajaib dari gurun barat. Tetua, biarkan aku mencobanya. Biksu muda itu berkata sambil tersenyum. Baiklah. Melihat pemuda itu keluar, para biksu menghela nafas lega. Namun, orang-orang dari tempat suci dan sekte besar mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa seorang biksu muda mengalahkan roh pendendam berumur 10 ribu tahun ketika bahkan para tetua pun tidak bisa menghadapinya? Mereka tidak begitu percaya. Karena itu, mereka tetap bersiap. Jika pemuda itu gagal, mereka akan menggunakan kekerasan untuk menyerang. Biksu muda itu berjalan dengan senyuman di wajahnya. Itu adalah senyuman percaya diri. Pada saat itu, pandangan semua orang tertuju padanya. Biksu muda itu berjalan di depan orang banyak dan memandangi roh pendendam berusia 10 ribu tahun di depannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia mengulurkan jari-jarinya dan mengarahkan satu jari ke langit dan jari lainnya ke tanah. Dia membuat Dharma Idol yang sangat aneh. Apakah itu akan berhasil? 2.445 Wow! Sementara semua orang dalam keadaan linglung, roh pendendam berusia 10 ribu tahun di depan mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Saat berikutnya, dia berlutut di tanah. Kepalanya menyentuh tanah seolah dia sedang bersujud di tanah. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Cepat pergi! Jangan melihat ke belakang! Jangan lihat dia! Ketika biksu lain melihat pemandangan ini, mereka semua memanggil semua orang. Astaga! Apa yang terjadi? Pada saat ini, para pesilat ahli dan tetua dari berbagai tempat suci, sekte besar, dan keluarga kerajaan semuanya tercengang. Bukankah biksu kecil ini terlalu menakutkan? Dia membuat roh pendendam berumur 10 ribu tahun berlutut hanya dengan memakai patung Dharma. Ini adalah roh dendam berumur 10 ribu tahun. Bahkan para biksu terkemuka di Gurun Barat tidak dapat menghadapinya. Sekarang, ia berlutut di hadapan seorang biksu kecil. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Pada saat ini, setelah mendengar pengingat dari tempat suci, Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat berjalan maju. Orang-orang dari tempat suci lainnya juga pergi satu demi satu. Namun, saat ini, semua orang merasakan perasaan aneh di belakang mereka. Seolah-olah ada yang memperhatikan mereka. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan mendengar seseorang memanggil nama mereka. Lin Suan juga memiliki perasaan yang sama. Wajah mereka suram, dan ekspresi Lin Suan bahkan lebih serius. Karena dia ingat biksu kecil misterius itu menyuruh mereka untuk tidak menoleh ke belakang. Dia tidak tahu mengapa mereka tidak menoleh ke belakang, tapi dia tahu jika mereka melakukannya, mereka pasti berada dalam bahaya. Namun, pada saat ini, mereka memiliki perasaan yang kuat untuk kembali. Lin Suan, Murong King Cheng, Penatua Li, dan yang lainnya kuat dan baik-baik saja. Namun, para seniman bela diri muda itu mungkin tidak akan berhasil. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka masih sedikit kurang dibandingkan dengan roh dendam berumur 10.000 tahun. Oleh karena itu, para seniman bela diri muda dari istana abadi hampir tidak dapat mengendalikan diri. Pada saat ini, Lin Suan berteriak dengan suara rendah. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bergegas keluar dan berputar di atas kepala mereka, mengeluarkan raungan naga yang keras. Mengaum. Jiwa pedang naga besar menyelimuti semua seniman bela diri istana abadi. Puluhan ribu lampu pedang turun, memutus semua koneksi. Para seniman bela diri dari istana abadi menghela nafas lega. Mereka merasa panggilan kuat di hati mereka telah hilang. Hal ini membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka tidak berani melihat ke belakang dan segera berjalan ke depan. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Beberapa seniman bela diri dari lima elemen sekte mau tidak mau menoleh. Ah. Tidak hanya itu, seluruh istana bintang lima diserang, begitu pula penduduk tanah suci sembilan surga. Selain itu, istana ilusi, sekte tak terkekang, dan klan tanah suci lainnya juga terpengaruh. Kekuatan kebencian yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tidak baik. Ekspresi biksu gurun barat berubah. Ekspresi biksu muda itu juga suram. Tanpa diduga, orang-orang ini masih tidak bisa menahan diri. Mendesah, dia menghela nafas dan menunjuk ke langit dengan satu tangan dan tanah dengan tangan lainnya. Tapi kali ini, dia hanya bisa melindungi masyarakat gurun barat. Weng. Kuali pola naga imitasi meluncur keluar dari tanah suci cahaya goyah, menstabilkan langit dan melindungi orang-orang di tanah suci cahaya goyah. Di kekaisaran Grencia, aura berbentuk naga juga keluar dari tubuh para tetua, membentuk diagram naga sejati. Dia menolak kebencian itu. Selain itu, istana lima elemen melepaskan gunung lima elemen sementara Kaisar Ilahi Sembilan Surga membentuk sembilan kuali yang melayang di kehampaan. Pada saat ini, klan dari berbagai sage agung semuanya mengeluarkan teknik pamungkas mereka. Mereka lari dengan liar. Roh pendendam itu meraung dan menerkam ke depan. Weng. Sebuah bola cahaya Buddha muncul di tubuh biksu muda itu. Amitabha. Suara sansekerta yang keras terdengar di antara langit dan bumi, mengejutkan roh pendendam berusia 10 ribu tahun. Dengan menggunakan kesempatan ini, semua orang bisa melarikan diri. Ketika mereka benar-benar meninggalkan kuil, kebencian mengerikan di belakang mereka lenyap. Semua orang berhenti dan menghela nafas lega. Ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Di antara mereka, sebagian besar kekuatan terkena dampaknya. Hanya gurun barat, istana abadi linsuan, tanah suci cahaya goyah, dan kekaisaran pencakar langit yang masih utuh. Selain itu, setiap orang sedikit banyak telah kehilangan muridnya. Hal ini membuat ekspresi orang-orang ini menjadi sangat jelek. Mereka takut ini hanyalah tahap awal dari makam orang suci, dan sudah ada hal-hal yang menakutkan. Siapa yang tahu keberadaan yang menantang surga seperti apa yang lebih dalam? Di sisi istana abadi, Penatuali dan yang lainnya berdiri dan membungkuk sedikit ke arah gurun barat. Yang lain juga mengucapkan terima kasih. Mereka tidak punya pilihan selain berterima kasih kepada penduduk gurun barat. Terutama biksu muda, yang telah mengintimidasi roh pendendam berumur 10 ribu tahun. Jika tidak, dampak yang mereka derita akan lebih parah lagi. Mereka bahkan mungkin telah musnah. Bolehkah saya mengetahui nama biksu suci? Seorang tetua dari tanah suci cahaya goyah bertanya. Senior, kamu terlalu sopan. Saya adalah murid Kuil Lanruo, dan nama Buddha saya adalah Tanpa Bunga. Kuil Lanruo, Tanpa Bunga. Semua orang diam-diam mengingat nama ini di dalam hati mereka. Tak perlu dikatakan lagi, ini jelas merupakan keajaiban tingkat Sein. Terlebih lagi, fisik dan garis keturunannya mungkin tidak sederhana. Kemungkinan besar latar belakangnya menakutkan. Itu karena idola Dharma dapat mengintimidasi roh dendam berumur 10 ribu tahun. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang biksu biasa. Semua orang menduga bahwa pihak lain harus seperti tubuh suci keluarga Ye, memiliki garis keturunan yang tiada taraf. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa bentuk fisik dan garis keturunannya. Tidak ada bunga di gurun barat. Lin Suan juga melirik ke pihak lain beberapa kali lagi. Dia harus mengakui bahwa Tanpa Bunga ini terlalu misterius. Murong King Cheng di sampingnya juga mengatakan bahwa Kuil Lanruo di gurun barat juga merupakan tempat suci. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Tanpa Bunga ini sebelumnya. Dia tidak menyangka dia akan menunjukkan cara yang menantang surga begitu dia muncul. Tampaknya ini memang zaman kemasan dengan munculnya orang-orang jenius dalam jumlah besar. Saya pikir kakak Lin Suan masih yang paling kuat. Shen Jingkyu di samping menyipitkan mata besarnya yang berbentuk Bulan Sabit dan berkata. Memang benar dia tidak salah. Banyak orang melihat ke sisi Lin Suan dengan kaget. Ini karena selain gurun barat, Al-Kaid, dan dinastisya besar, hanya Istana Abadi Lin Suan yang masih utuh. Namun, gurun barat memiliki Tanpa Bunga yang misterius, Al-Kaid memiliki kuali pola naga tiruan, dan siaraya memiliki aura daun naga. Cara apa yang digunakan Istana Abadi? Mereka juga sepertinya melihat seekor naga raksasa melayang di atas kepala mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah Istana Abadi juga memiliki aura daun naga? Mereka tidak dapat memahaminya. Terutama mereka yang berasal dari dinastisya besar. Ketika mereka melihat pedangki berbentuk naga, mereka bahkan lebih terkejut. Itu karena pedangki berbentuk naga memberi mereka perasaan yang sangat mengejutkan. Orang-orang ini tidak sederhana. Orang-orang dinastisya besar sangat mementingkan Lin Suan dan Istana Abadi. Di antara mereka, pangeran dinastisya besar menatap Lin Suan dengan mata berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ayo pergi. Tetua Tanah Suci Al-Kaid menghela nafas dan memimpin untuk pergi bersama rakyatnya. Semua orang mengikuti. Lin Suan juga memimpin orang-orang di Istana Abadi ke depan. Sebuah terowongan muncul lagi di depan mereka. Namun, kali ini terowongannya lebih lebar. Rasanya seperti banyak gua yang terhubung menjadi satu. Hari masih gelap dan tanahnya tidak rata. Ketika semua orang menginjaknya, suara retakan terdengar. Mengandalkan cahaya di tubuh mereka dan pancaran armor tempur mereka, mereka melihat ke bawah dan menyadari bahwa ada tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. 2.446 Mengandalkan cahaya pada tubuh dan baju besi mereka, mereka melihat ke bawah dan menyadari bahwa ada tulang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa milik manusia, beberapa milik binatang iblis, dan mereka menutupi tanah. Warnanya seperti salju. Ini mungkin bukan tempat yang baik. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka bisa merasakan kebencian di tempat ini pasti lebih dalam. Mungkinkah ada roh kebencian berumur 10.000 tahun? Orang-orang ini sangat gugup dan mau tidak mau berkumpul menuju tempat Wu Hua berada. Sepanjang jalan, semua orang kaget. Tulang-tulang ini sangat rapuh dan berubah menjadi bubuk jika diinjak. Sepertinya mereka sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di antara tulang-tulang tersebut, ada tulang yang bersinar. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Setelah puluhan ribu tahun, tulang-tulang ini masih bersinar. Seberapa menantangkah basis kultivasi orang-orang ini ketika mereka masih hidup? Tidak ada yang berani membayangkan. Hal ini membuat mereka semakin berhati-hati. Di depan, bidang pandang mereka perlahan melebar. Namun, ekspresi semua orang menjadi lebih jelek karena ada banyak sekali mayat yang bertumpuk di depan mereka. Mayat-mayat ini ada yang sudah membusuk menjadi tulang, ada pula yang belum membusuk dan masih ada dagingnya. Mereka padat dan menumpuk seperti gunung. Itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Lin Suan dan yang lainnya tahu bahwa ini bukan mayat biasa. Salah satu dari mereka mungkin adalah pembangkit tenaga listrik. Mengapa orang-orang ini mati di sini? Mereka tidak tahu. Mungkinkah pernah terjadi pertempuran hebat di masa lalu? Atau karena alasan lain? Orang-orang ini semua menebak-nebak. Krumput Elemen Yin Saat ini, Peacock berseru kaget. Apa yang kamu temukan? Lin Suan bertanya. Guru kuil, saya menemukan rumput elemental Yin. Peacock menunjuk ke beberapa tanaman hitam di depan dan berkata. Saya mendengar Gosli menyebutkan ini sebelumnya. Ini adalah obat spiritual yang sangat langka. Ini memiliki manfaat besar bagi orang yang mengolah Gosdao. Kayu roh hantu. Para seniman bela diri dari South Ridge berseru kaget. Mata mereka berkobar-kobar karena di seberang sana ada beberapa pohon berwarna ungu yang tumbuh di dekat mayat-mayat itu. Itu pasti harta karun dari elemental Gosdao Yin. Haha, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Seorang seniman bela diri berjubah hitam mencibir. Dia memukul telapak tangan yang menutupi langit dan meraih ke depan. Huh. Tawa dingin terdengar saat sebuah tinju menghantam benua itu seperti meteor. Gemuruh. Langit berguncang dan bumi berguncang. Ruang di sekitarnya retak. Tangan raksasa yang menutupi langit terlempar. Tinju seperti meteor juga menghilang di langit. Sial, siapa itu? Seorang pria berjubah hitam menonjol, suaranya dingin saat pandangannya menyapu sekeliling. Apa? Anda ingin bertarung sekarang? Tanyakan kepada saya apakah saya setuju atau tidak. Seorang pria parubaya dari tempat suci empat simbol melangkah maju. Tempat suci empat simbol. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening saat melihat ini. Huh. Jangkauan tanah suci empat simbolmu terlalu jauh. Ini adalah harta karun tipe kematian. Tidak ada gunanya jika empat simbol tempat sucimu memilikinya. Tidak berguna. Siapa bilang itu tidak berguna? Anda juga mengatakan bahwa ini adalah harta karun. Bagaimana bisa percuma kalau dijual atau ditukar? Itu benar. Semua orang mengangguk setuju. Memang benar. Meskipun mereka tidak mempraktikkan elemen kegelapan, mereka masih bisa menukarkannya. Agaknya, setelah mengeluarkannya, raja-raja yang mengembangkan Ghost Dawn of Darkness akan dengan senang hati menukarnya dengan mereka. Namun, wajah para prajurit dari South Ridge menjadi gelap. Ada banyak pria berjubah hitam di antara mereka. Mereka mungkin hantu yang dingin. Bagaimana mungkin dia menyetujui hal itu? Bagi mereka, ini adalah harta karun tertinggi. Enyahlah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Pria berjubah hitam itu berteriak dengan dingin. Anda dapat mencoba. Pria parubaya dari tempat suci empat simbol itu tidak kenal takut. Ledakan. Dia langsung mengangkat tangannya dan membantingnya ke bawah. Telapak tangan itu berubah menjadi gunung besar, menekan dari langit dengan kekuatan tak terbatas. Mencari kematian. Pria berjubah hitam itu sangat marah saat melihat ini. Dengan lambayan lengan bajunya, gas hitam tak berujung berubah menjadi ular besar di udara. Ia membuka mulutnya dan menggigit gunung di atas. Ledakan. 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 Di langit, retakan muncul di gunung besar itu. Kemudian, ia runtuh dan tersebar ke segala arah. Pria berjubah hitam ini sangat kuat. Mereka benar-benar bisa menghancurkan mistik empat simbol tempat suci. Para ahli di sekitarnya juga terkejut. Mereka berasal dari kultus racun segudang. Jauhi mereka. Mereka semua membawa racun mematikan. Bahkan sosok perkasa yang tiada taranya mungkin akan mati jika mereka melawannya. Banyak orang mengingatkannya dengan lembut. Mendengar hal tersebut, para ahli di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dengan suara mendesing, mereka menjauhkan diri. Namun, pria berjubah hitam itu mencibir. Karena kamu tahu kami dari kultus racun segudang, kenapa kamu tidak nyahlah dengan patuh. Semua hal ini adalah milik kita sekarang. Wajah para ahli di sekitarnya menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Lelucon yang luar biasa. Meskipun kultus racun segudang sangat kuat, itu hanyalah sekte yang tiada taranya. Semua orang di sini adalah sekte yang tiada taranya atau tempat suci yang tiada taranya. Mengapa mereka harus takut dengan kultus racun segudang? Namun, tidak ada yang bergerak karena mereka ingin melihat seberapa kuat kultus racun segudang. Apa yang perlu dibanggakan? Di sisi lain, Sen Jingkyu mengerucutkan bibirnya. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Merak, lakukanlah. Bawalah batang rumput perjalanan Yin itu. Iya. Mendengar perintah tersebut, Peacock melangkah maju. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk botol hijau yang melayang di langit. Suara mendesing. Cahaya tak berujung terbang keluar dari botol, membentuk sungai perak yang menyapu batang rumput perjalanan Yin. Mencari kematian, inilah yang diinginkan oleh kultus racun segudang. Seniman bela diri miriat poison chult sangat marah ketika mereka melihat adegan ini. Salah satu pria berjubah hitam menyerang lagi. Di langit, cahaya hitam menyala dan langsung membelah sungai perak menjadi dua. Suara mendesing. Seorang pria berjubah hitam keluar. Gadis kecil, sepertinya kamu tidak mengerti kata-kata kami. Baiklah, biarkan aku memberimu pelajaran. Suaranya dipenuhi dengan arogansi yang tak terbatas. Dilihat dari suaranya, sepertinya dia berasal dari generasi muda. Mencari kematian, Merak juga berteriak, dia juga seorang yang sombong, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mempermalukannya seperti ini. Ledakan, dia langsung menyerang. Suara mendesing. Dengan lambayan lengan bajunya, ribuan sinar cahaya tersebar dan langsung merobek kehampaan. Sinar cahaya itu seperti pedangki, membubung ke langit dan menebas pria berjubah hitam itu. Huff, saya akan menunjukkan kekuatan Luoyan hari ini. Pemuda berjubah hitam itu berteriak dengan dingin. Dia mengeluarkan pedang tulang putih dan langsung menyerang. Dentang. Pedang tulang putih bertabrakan dengan sinar cahaya di langit, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Gelombang suara yang menakutkan mengguncang sekeliling. Itu menghancurkan seluruh ruangan. Bas dengungan-dengungan. Para ahli bela diri di sekitarnya dengan cepat mengaktifkan armor tempur mereka ketika mereka melihat dua pemuda jenius itu bentrok. Terlebih lagi, momentum pertempuran itu begitu menakutkan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk menangkis gelombang kejut dari pertempuran tersebut. Pada saat yang sama, para murid istana lima elemen, tanah suci sembilan surga, dan kekuatan lainnya juga terbang keluar. Mereka ingin merebut rumput perjalanan Yin dan kayu roh hantu. Dalam sekejap, pertempuran sengit terjadi. Di pihak Peacock, pedang tulang putih sangat kuat. Itu menembus sinar cahaya di langit. Huff! Pemuda berjubah hitam, Luoyan, mencibir. Kamu berani melawan kultus racun segudang dengan kekuatan sekecil itu. Anda benar-benar mendekati kematian. Gadis kecil, pergilah ke neraka. Luoyan mencibir dan menusuk lagi dengan pedang tulang putihnya ke arah Peacock. 2447. Tidak ada yang tahu jenis tulang binatang apa yang digunakan untuk membuat pedang tulang putih ini. Itu sangat kokoh. Terlebih lagi, ia membawa energi iblis. Begitu muncul, aura dingin berhembus seolah-olah neraka telah muncul. Itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Huff! Peacock mendengus dingin, dan bayangan buram muncul di belakangnya. Merak menyebarkan ekor. Suara mendesing gelombang. Energi mengerikan menyapu ke segala arah seperti gelombang, dan pedang tulang putih itu langsung terlempar. Tidak hanya itu, Peacock bahkan menamparkan dengan tangannya yang seperti batu giyok, dan cahaya ilahi yang tak ada habisnya menyelimuti Luoyan. Telapak tangan itu terlalu menakutkan. Ia menderu di langit seperti gelombang besar, dan menutupi seluruh langit. Keduanya bertarung sengit. Luoyan juga menggunakan jurus pamungkasnya. Pedangki miliknya membawa efek korosif yang kuat. Bahkan ada gas beracun yang keluar dari tubuhnya. Gas beracun tersebut dapat dengan mudah meracuni dan membunuh makhluk kuat. Adegan itu membuat semua orang mundur, dan mereka tidak berani mendekat. Untungnya, sosok ilusi di belakang burung merak bersinar dengan ribuan sinar cahaya, mengisolasi semua gas beracun. Seribu mata setan. Ledakan. Di langit, bintik hitam di ekor burung merak berputar, membentuk mata dewa iblis, dan memancarkan energi aneh dan tak terduga. Of. Pemuda berjubah hitam, Luoyan, tiba-tiba muntah darah dan terlempar. Wajahnya sangat pucat. Dikalahkan. Melihat itu, semua orang berseru. Kekuatan Luoyan sangat menakutkan, dan tubuhnya dipenuhi racun. Dapat dikatakan bahwa dia sangat sulit untuk dihadapi. Tapi sekarang, dia dikalahkan dengan mudah. Keajaiban istana abadi terlalu menakutkan. Orang-orang itu terkejut. Kemampuan ilahi macam apa itu? Itu sangat menakutkan, seperti mata dewa setan. Wanita itu luar biasa. Dia tampaknya memiliki garis keturunan Mahamayuri. Tidak heran. Tidak heran dia begitu kuat. Semua orang terkejut. Peacock mendengus dan melihat ke sekte racun. Siapa lagi yang berani bertarung dengan ku demi rumput pelintasin? Datang dan mati. Anda sedang mendekati kematian. Keajaiban lainnya tidak tahan lagi. Tubuhnya bergoyang, dan dia bergegas lagi. Kali ini, dia menggunakan rantai hitam sebagai senjatanya. Seperti ular berbisa, dia menyerang merak. Keduanya bertengkar lagi. Saat mereka bertarung, di sisi lain, orang-orang dari istana Raja Iblis juga berjalan mendekat. Di tengah perjalanan, mereka juga menemui bayangan yang menakutkan. Selain itu, ada juga satu orang yang hilang. Adegan ini menyebabkan wajah orang-orang dari istana Kekaisaran Iblis menjadi suram. Yan Ruyu dan Huo Tiandu sama-sama memasang ekspresi serius karena tempat ini terlalu aneh. Terutama para tetua istana Kekaisaran Iblis, mereka semua mengerutkan kening. Itu tidak benar. Mengapa mekanisme ini sepertinya bukan milik klan Iblis, tapi milik klan manusia? Mereka sangat bingung. Mereka awalnya berpikir bahwa makam kuno Ras Iblis akan lebih mudah bagi mereka, tetapi sekarang, segalanya di luar dugaan mereka. Mekanisme dan formasi di sepanjang jalan sepertinya bukan milik klan Iblis, tetapi lebih seperti milik klan manusia. Namun hal ini tidak seharusnya terjadi. Dua gerbang di luar makam kuno ditulis dalam bahasa kuno Ras Iblis. Bagaimana itu bisa menjadi makam manusia purba? Hal ini membuat mereka sangat bingung. Perjalanan itu penuh dengan bahaya. Setelah mengalahkan rambut aneh itu, mereka tiba di sebuah aula besar, di mana mereka bertemu dengan roh putih pendendam yang sama. Tak hanya itu, semangat dendam berusia 10 ribu tahun juga muncul dalam sekejap. Rambutnya acak-acakan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan, menyebabkan seniman bela diri istana kekaisaran Iblis gemetar. Wajah para tetua menjadi lebih serius. Sialan, itu adalah roh dendam berumur 10 ribu tahun. Bagaimana bisa ada hal yang begitu menakutkan di sini? Para seniman bela diri dari istana kekaisaran Iblis mendengus dingin. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Orang-orang ini semuanya pemarah. Namun, seorang tetua menggelengkan kepalanya. Jangan gegabu, jangan menyerang. Roh pendendam sangatlah aneh. Mereka tidak bisa melawan mereka secara langsung. Mereka harus memikirkan cara lain. Biarkan aku yang melakukannya. Yan Ruyu melangkah maju. Dia melihat ke depan dengan ekspresi tenang. Uff! Dia menggigit jarinya dan menjentikan setetes darah ke depan. Berdengung. Tetesan darahnya sangat jernih, dan bahkan ada pola aneh di atasnya. Jelas sekali, itu bukan darah biasa. Ah! Seperti dugaannya, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika darah muncul dan melayang di langit, roh-roh pendendam di sekitarnya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Mereka semua berlutut. Roh pendendam berumur 10 ribu tahun di depan mereka juga berlutut. Tubuhnya gemetar. Adegan ini sangat mirip dengan situasi No Flower, dan sepertinya menyebabkan kejutan yang lebih besar daripada No Flower. Jika seniman bela diri dari tanah suci melihat pemandangan ini, mereka pasti akan berseru kaget. Siapa wanita ini? Dia terlalu menakutkan. Setetes darah bisa membuat roh pendendam berumur 10 ribu tahun berlutut. Darah macam apa itu? Bahkan darah tubuh suci tidak bisa mencapai level itu, kan? Orang-orang di istana Kekaisaran Iblis juga terkejut, tetapi mereka segera menjadi bersemangat. Benar saja, Huo Tiandu juga tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan tangannya, kelompok itu dengan cepat berjalan ke depan. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan istana. Mereka semakin dekat dan dekat dengan Lin Suan dan yang lainnya. Di pihak Lin Suan, Pea Kok mengalahkan dua orang lainnya, menyebabkan kultus racun segudang mengertakkan gigi. Mereka tidak menyangka bahwa istana abadi hanya mengirimkan seorang wanita muda untuk menekan kultus racun segudang mereka. Sungguh sebuah tamparan di wajah. Orang-orang di sekitarnya juga mencibir, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Huh, kamu sangat kuat, tetapi kamu berani memprovokasi kultus racun segudang milikku. Anda sedang mendekati kematian. Sekarang, pergilah ke neraka. Saat ini, suara dingin terdengar. Seorang wanita berjubah hitam keluar. Wanita ini sangat cantik, dan matanya bahkan lebih menggetarkan jiwa. Orang suci racun segudang. Seseorang berteriak kaget. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka miriat poison saintes akan bergerak. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Ekspresi Peacock juga serius. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan pihak lain. Suster Peacock, kembalilah. Saya akan mengalahkannya. Di belakang mereka, Sen Jingkyu melepaskan lengan Lin Suan dan berdiri. Apa? Peacock berbalik dan menatap Lin Suan dengan tatapan bertanya-tanya. Lin Suan bertanya, apakah Kiwer baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Saya sudah lama ingin bertarung. Sen Jingkyu juga terlihat sangat bersemangat. Memang benar dia tidak punya banyak kesempatan untuk bertarung. Sekarang, dia akhirnya memilikinya, dan itu adalah miriat poison saintes yang kejam. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Biarkan dia mencoba. Bagaimanapun, kita semua ada di sini. Tidak ada yang salah. Murong King Cheng juga berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, Peacock, kembalilah. Ya. Peacock menyingkirkan seribu mata iblis dan kembali ke sisi Lin Suan, berdiri dengan hormat. Sen Jingkyu, sebaliknya, berdiri dengan penuh semangat. Dia mengarahkan jari-jarinya yang seperti batu giok ke depan. Kamu adalah orang suci segala racun. Keterampilan apa yang Anda miliki? Ayo. Gadis kecil, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Lihatlah betapa lucunya kamu. Ketika kalian menjadi skeleton nanti, pemandangannya akan sangat menarik. Saya telah memutuskan bahwa saya akan menyegel kerangka Anda dan menjadikannya bagian dari koleksi saya. Ah Pui, wanita kejam. Ambil ini. Sen Jingkyu berteriak dan memukul telapak tangannya. Telapak tangan ungu besar turun dari langit, memancarkan jutaan sinar cahaya. 2.448 Sen Jingkyu mungkin terlihat manis, tapi dia tidak ceroboh sama sekali saat menyerang. Bagaimanapun juga, dia adalah saintes siksia. Benar saja, ketika kemampuan ilahi digunakan, semua orang di sekitar berteriak kaget. Para saint dan saintes juga mengerutkan kening. Kekuatannya tidak lebih lemah dari mereka. Hehehe. Orang suci segala racun mencibir. Biarkan saya melihat kemampuan Anda. Saat dia berbicara, sosoknya bersinar dan dia bergegas. Dalam sekejap, dia menghindari telapak tangan ungu itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan dua lengan baju hitam, mengeluarkan dua ular berbisa yang berputar di udara dan menyerang Sen Jingkyu. Dua ular piton hitam di langit berputar dan mengaduk kehampaan, memancarkan aura jahat. Dalam sekejap, mereka mencapai sisi Sen Jingkyu dan melingkari dia. Gadis kecil, pengalaman bertarungmu tidak terlalu bagus. Orang suci segala racun mencibir. Yang lain juga sedang berdiskusi. Mereka juga dapat melihat bahwa pengalaman tempur Sen Jingkyu jelas tidak mencukupi. Saintes Ziksia ini tidak sesuai dengan reputasinya. Dia telah jatuh ke dalam perangkap lawannya dengan begitu mudahnya. Sepertinya dia tidak banyak bertempur. Kali ini, dia mungkin kurang beruntung. Wajah kecil Sen Jingkyu terasa dingin. Dia mendengus dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Awan gas ungu keluar dari tubuhnya dan membungkusnya. Ia berputar cepat dan membentuk pusaran ungu. Pusaran ungu berputar, dan energi mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan badai. Energi ini melenyapkan semua serangan. Melihat ini, penduduk istana abadi menghela nafas lega. Ekspresi Lin Suan dan Murong King Cheng juga meredah. Para seniman bela diri dan tetua dari tanah suci lainnya juga berdiskusi dengan penuh semangat. Tampaknya meskipun dia tidak terlalu berpengalaman, dia tetaplah seorang suci. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Memang benar, kekuatan yang ditunjukkan Sen Jingkyu sudah pasti berada pada level orang suci. Hanya saja pengalaman bertarungnya sedikit lebih lemah. Namun, kecuali orang suci atau orang suci sejati menyerangnya, akan sulit bagi orang lain untuk menekannya. Kali ini, orang yang menyerang Sen Jingkyu memang adalah orang suci segala racun. Saintes of all poisons juga terkejut ketika serangannya berhasil dihalau. Lalu, dia mencibir. Lumayan, gadis kecil, Anda sebenarnya menghindarinya. Namun, kali ini Anda mungkin bisa menghindarinya, tetapi bisakah Anda menghindarinya lain kali? Huff. Sen Jingkyu mendengus dingin dan segera bergerak. Ki ungu berputar mengelilingi tubuhnya, membentuk sembilan bulan ungu di atasnya. Sembilan bulan ungu berputar, menimbulkan kehampaan, dan sembilan pusaran ungu muncul. Ruang di sekelilingnya hancur, dan sembilan bulan memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas saat mereka menyerang Saintes of all poisons. Sembilan bulan menghubungkan langit. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa dari tanah suci perasaan senang ungu. Orang-orang di sekitarnya juga berteriak kaget. Benar saja, sembilan bulan berputar di langit. Orang suci itu juga berhenti tersenyum. Dia merasakan tekanan yang besar. Seolah-olah langit menekannya, dan semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak. Huh! Orang suci segudang racun dengan tegas mengambil tindakan. Tubuhnya diliputi cahaya warna-warni yang melesat ke langit. Ini semua adalah jenis gas beracun yang berbeda. Begitu muncul, mereka melelekan kehampaan dan melonjak ke atas, ingin melelekan sembilan matahari bersama-sama. Ledakan! Ledakan! Ketika keduanya bertabrakan, suara yang mengguncang bumi terdengar, dan gelombang energi menyapu ke segala arah. Semua orang mundur, memberi jarak di antara mereka. Di saat yang sama, armor mereka menyala. Lin Suan dan Murong King Cheng mengarahkan pandangan mereka ke medan perang. Untungnya, mereka lega melihat Sen Jingkyu dan Scientist of All Poisons berimbang. Orang suci segala racun mendengus dingin. Selusin ular beludak hitam muncul di belakangnya, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat mereka menyerang ke depan. Mereka bentrok dengan sembilan matahari. Pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa situasi di sekitar mereka telah berubah. Gelombang energi memasuki mayat, seolah-olah diserap. Ledakan! 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 Pada awalnya, tidak ada yang terjadi, tetapi setelah menyerap energi yang cukup, tumpukan mayat mengeluarkan suara gemuruh pelan, seolah-olah iblis tak tertandingi perlahan-lahan bangkit. Kekuatan yang luar biasa dingin dan menakutkan meresap ke udara. Para penggarap berbagai tanah suci dan sekte besar gemetar. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Namun, mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Menurut pendapat mereka, mungkin gelombang kejut dari pertarungan antara dua orang suci itulah yang membuat mereka gemetar secara naluriah. Namun, para tetua mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Aura ini sepertinya tidak beres. Di pihak istana abadi, Sing Tian dan Penatuali juga mengerutkan kening. Sesuatu telah salah. Mendengar ini, Lin Xuan buru-buru berkata, Ki Weir, Kembalilah. Di langit, Shen Jingkyu mengendalikan sembilan bulan untuk melawan Saintes of All Poissons. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Xuan, dia melancarkan serangan mengejutkan lainnya. Sembilan bulan terhubung menjadi satu, memancarkan cahaya ungu setengah bulan yang langsung membelah kekosongan menjadi dua. Cahaya ungu itu menebas secara horizontal, menebas ke arah Saintes of All Poissons, mencoba membelahnya menjadi dua. Saintes of All Poissons menggunakan gas beracun lima warnanya untuk memblokir serangan mengejutkan itu. Dia ingin menyerang lagi, tapi Shen Jingkyu sudah kembali ke sisi Lin Xuan. Kakak Lin Xuan, ada apa? Aku masih bisa bertarung. Jangan menyerang dulu, ada yang salah. Lin Xuan menghentikan Shen Jingkyu dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Di sisi lain, Saintes of All Poissons juga merasakan sedikit aura dingin, tapi dia tidak menyerang. Orang lain yang berkelahi di sekitarnya juga menyerang. Mereka semua melihat sekeliling seolah sedang menghadapi musuh besar. Dengar, suara apa itu? Kata seorang kultifator dinasti Sembilan Li sambil mengerutkan kening. Mengaum, ledakan. Benar saja, semua orang mendengar suara yang tidak biasa, dan suaranya semakin keras. Sial, itu berasal dari mayat. Para penggarap Tanah Suci Sembilan Surga sangat ketakutan. Apa, di dalam mayat? Mungkinkah ada sesuatu yang hidup di dalam? Apakah itu zombie? Orang-orang ini sedang menghadapi musuh besar. Ini adalah mayat para ahli kuno. Jika mereka berubah menjadi zombie dan hidup kembali, itu akan sangat menakutkan. Mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Tumpukan mayat tiba-tiba terbelah, dan kemudian beberapa sosok berdiri. Oh tidak, itu benar-benar berubah menjadi zombie. Melihat pemandangan ini, para penggarap berbagai tempat suci merasa kulit kepala mereka mati rasa. Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening. Armor muncul di tubuh mereka, dan cahaya bersinar di mata mereka. Mereka siap menyerang kapan saja. Yang membuat mereka menghela nafas lega adalah tidak banyak orang yang berdiri, hanya tujuh sosok. Namun, ketujuh sosok ini tampaknya bukan kerangka. Mereka mengenakan baju besi usang yang terlihat sangat kuno. Itu penuh dengan retakan, seolah-olah akan pecah kapan saja, tetapi mereka memakainya. Pemandangan aneh ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Di tangan mereka, mereka memegang pisau tajam dan patah. Ada yang tombak perunggu, dan ada pula yang tombak panjang. Bahkan ada bilah panjang yang panjangnya 2 hingga 3 meter. Ini bukanlah barang biasa. Meski rusak dan kuno, aura yang mereka pancarkan menghancurkan kehampaan. 2.449 Apa itu? Apakah mereka orang-orang zaman dahulu? Mereka mengerutkan kening dan mengira mereka adalah zombie atau tulangnya telah bermutasi. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Mungkinkah mereka tentara Yin? Seorang tetua dari keluarga Ye mengerutkan kening. Prajurit Yin, yang lain juga mengalami perubahan ekspresi. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa hal semacam ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun mereka sudah mati, mereka hidup kembali untuk sementara waktu dalam keadaan tertentu. Yang lebih menakutkan adalah orang-orang ini mungkin masih mempertahankan kekuatan tempur dan kemampuan ilahi mereka ketika mereka masih hidup. Sekali mereka menyerang, itu akan sangat menakutkan. Dia tidak menyangka akan ada tentara Yin di makam kuno seorang suci. Melihat aura pembunuh di tubuh mereka, mereka jelas bukan orang biasa. Mereka pastilah raja yang sangat berkuasa ketika mereka masih hidup. Berdengung. Tujuh prajurit Yin berdiri di sana seperti patung dengan pisau tajam di tangan mereka. Lambat laun, jejak ketajaman muncul di mata putih keabu-abuan mereka. Kemudian, aura kematian di sekitarnya berkumpul menuju tubuh mereka. Mengaum. 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 Raungan keluar dari mulut mereka. Ketujuh prajurit Yin itu tampak hidup dan bergerak perlahan. Berdengung. Di antara mereka, salah satu tentara Yin mengayunkan tombak panjang di tangannya dan menusuk ke depan. Sasarannya adalah istana lima elemen. Karena saat ini, penduduk istana lima elemen adalah yang paling dekat dengan tentara Yin. Mencari kematian. Beberapa seniman bela diri muda dari istana lima elemen meraung. Jadi bagaimana jika mereka adalah tentara Yin? Beraninya mereka menyerang orang mati. Mereka menyerang dengan kekuatan lima elemen dan menyerang ke depan. Beberapa orang ini semuanya adalah anak muda jenius. Pada saat ini, mereka benar-benar menakutkan ketika menyerang bersama. Ledakan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Semua kekuatan lima elemen mereka langsung tertembus. Tombak panjang menembus kehampaan dan langsung menuju ke depan mereka. Tidak. Orang-orang ini berteriak, wajah mereka penuh ketakutan dan ingin melarikan diri. Engah, engah. Waktu sepertinya telah berhenti. Tiga jenius muda dari sekte lima elemen menjadi kaku. Tubuh mereka tertusuk tombak perunggu. Mereka dipaku di kekosongan seolah-olah itu adalah manisan hau. Tetes, tetes. Darah menetes, menimbulkan suara teredam yang membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Sangat kuat. Mereka terlalu kaget. Para prajurit yin ini terlalu menakutkan. Mereka membunuh tiga orang jenius dalam sekejap. Metode macam apa ini? Mereka tidak berani membayangkan. Sialan? Ayo serang bersama. Membunuh mereka semua. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka menyerap energi kematian lagi. Tetua keluarga ye meraung. Meskipun Lifdao Denir tidak hadir, para tetua dan murid klan ye masih menakutkan. Mereka adalah klan orang dahulu yang benar-benar menakutkan. Sekarang setelah dia menyerang, itu sudah cukup untuk menyebabkan seluruh dunia meledak. Bukan hanya klan ye, tapi tanah suci cahaya goyah juga telah bergerak. Selain itu, istana lima elemen, tempat suci empat simbol, dinasti Grencia, dinasti sembilan li, tanah suci sembilan surga, del. Semua orang menyerang bersama, dan kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Ledakan. Orang-orang istana abadi juga mengambil tindakan. Dalam sekejap, beberapa tentara yin di depan mereka tenggelam oleh energi mengamuk. Ketika energinya hilang, ketujuh prajurit yin lenyap. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas lega. Para prajurit dari tanah suci mencibir. Prajurit yin macam apa mereka? Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan kita. Benar sekali, jumlah kita banyak sekali. Apa yang bisa dilakukan oleh tujuh tentara yin terhadap kita? Orang-orang ini menoleh ke belakang dan tertawa. Namun, sebelum mereka selesai tertawa, sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar. Aura yang lebih dingin pun muncul. Kemudian, di sekitar mereka, sosok-sosok berdiri satu demi satu. Mereka mengenakan baju besi yang rusak dan memegang pisau tajam di tangan mereka. Aura dingin di tubuh mereka menyapu dunia, menyebabkan orang gemetar. Satu, dua, tiga. Semakin mereka melihat, mereka semakin ketakutan karena saat ini, ada ratusan tentara yin di sekitar mereka. Meski jumlahnya tidak sebanyak mereka, aura yin yang mereka pancarkan terlalu menakutkan. Terlebih lagi, tampaknya semakin banyak tentara yin yang bangkit. Berengsek, berlari. Sepertinya ini tempat menyembunyikan mayat. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sini. Orang-orang ini sepertinya telah dibunuh, dan kebencian mereka sangat kuat. Sekarang setelah mereka dibangkitkan, siapa yang tahu hal gila apa yang akan mereka lakukan? Berlari. Seorang tetua dari keluarga Tuoba meraum dengan gila. Para tetua dari keluarga lain juga mengubah ekspresi mereka. Saat ini, tidak ada yang berani tinggal di sini dan pergi satu demi satu. Namun, di antara mereka, beberapa orang dari sektor acun segudang menggunakan rantai hitam untuk menyelubungi kayu roh hantu. Tampaknya mereka enggan berpisah dengannya. Tidak hanya mereka, tetapi orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga dan Istana Lima Elemen juga menyerbu ke arah rumput bentuk yin. Namun, Lin Xuan lebih cepat. Dia meminta monyet putih kecil untuk merebut rumput bentuk yin. Sosok putih kecil melintas dan langsung mengeluarkan tiga rumput bentuk yin, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Ah! Monyet sialan! Saya akan membunuh kamu! Orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Sembilan Surga meraum dengan ganas. Di sisi lain, orang-orang dari miriat poison sek mencibir. Karena mereka telah merebut dua hutan roh hantu. Berdengung! Retakan! Namun, pada saat ini, salah satu hutan roh hantu secara aneh rusak, dan dua pertiganya menghilang ke dalam kehampaan. Sialan! Apa yang terjadi? Orang-orang dari Sekte Racun segudang tercengang. Ah! Mereka meraum dengan gila-gilaan. Siapa ini? Keluar! Mereka secara alami tahu bahwa seseorang diam-diam merebut hutan roh hantu. Tapi metode macam apa ini? Muncul begitu saja dan merebut lebih dari separuh hutan roh hantu. Mereka bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Di depan, Lin Suan mengungkapkan senyuman. Monyet putih kecil itu memegang lebih dari separuh hutan roh hantu ungu dan terus melompat. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyimpan semua ini ke dalam Black Earth. Ayo pergi! Dia segera pergi bersama Sen Jingkyu, Murong King Cheng, dan orang-orang dari Istana Abadi. Ledakan! Ledakan! Tempat penyimpanan mayat terlalu besar. Ada jalan panjang di depan mereka, dan ada mayat di kedua sisi, dikelilingi oleh kebencian yang tak ada habisnya. Pada saat ini, tentara Yin merangkak keluar dari mayat satu demi satu. Baru sekarang Lin Suan dan yang lainnya menyadari bahwa prajurit Yin ini terlalu aneh. Baju perang yang mereka kenakan bukanlah baju perang yang sebenarnya. Sebaliknya, itu terbentuk dari kebencian yang dingin melalui kekuatan suatu jenis kehidupan. Bahkan senjata mereka pun sama. Seolah-olah tulang putih roh pendendam diikat oleh semacam kekuatan kuat di dalam armor, memaksa mereka untuk bertarung. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan semacam ini berada di luar imajinasi mereka. Segera, pasukan prajurit Yin memindahkan dan menyebarkan semua sekte tanah suci. Kekuatan-kekuatan ini dipisahkan oleh tentara Yin yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka hanya bisa bertarung untuk diri mereka sendiri. Dalam sekejap, pertempuran sengit terjadi. Semua orang bertempur dengan prajurit Yin, dan pertempuran itu menggemparkan dunia. Namun, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Prajurit Yin ini bukanlah makhluk hidup, dan mereka dapat mengembun setelah kematian. Setelah seniman bela diri dari tanah suci dan para jenius dari sekte besar terbunuh, mereka hanya bisa mati di sini. Oleh karena itu, untuk sesaat, tidak ada yang berani melanjutkan pertarungan. Mereka hanya bisa mengertakan gigi dan melarikan diri. 2450 Hal yang sama terjadi pada Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan melepaskan alam pedang naga, yang menyelimuti semua orang dan berubah menjadi naga Azure. Di dalam, Sing Tian, Tetua Li, para elit lainnya, termasuk saudara Murong, mencurahkan seluruh energi mereka ke Azure Dragon. Naga ilahi mengayunkan ekornya, tak terkalahkan. Semua prajurit yin yang menghalangi mereka dikirim terbang. Kecepatan mereka bisa dikatakan sangat cepat. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Ye. Jenius dan tetua keluarga Ye yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya kemasan, yang melesat ke awan dan membentuk raksas emas. Mereka mengirim tentara yin terbang. Di sisi lain, tanah suci cahaya goyah dipimpin oleh sage cahaya goyah. Kuali pola naga berada di atas kepala mereka, dan puluhan ribu sinar aura menggantung. Prajurit yin di langit dikirim terbang. Tempat suci dan sekte lainnya juga bergabung dan pergi dengan cepat. Mereka bukanlah orang-orang biasa. Setelah kepanikan awal, mereka mengorganisir serangan balik yang efektif. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Lin Suan dan yang lainnya untuk melambat. Akhirnya, mereka berhenti. Ini karena ada lima sosok di depan mereka. Kelima sosok ini sangat mirip dengan prajurit yin sebelumnya, tetapi mereka berbeda. Baju besi di tubuh mereka lebih kokoh, dan bahkan ada tulisan hantu di atasnya. Dua di antaranya bahkan sedang menunggang kuda perang. Namun, mereka bukanlah makhluk hidup. Mereka adalah kuda yin. Mereka dibentuk oleh kebencian. Berengsek. Ini bukan prajurit yin. Mereka adalah jendral yin. Kemampuan mereka jauh di atas prajurit yin. Benar saja, begitu kelima jendral yin ini menyerang, mereka memukul mundur semua orang berulang kali. Berdengung. Kuali pola naga bergetar dan mengeluarkan raungan naga. Bayangan Azure Dragon Lin Suan juga meraung ke langit. Dalam sekejap, gelombang suara yang menakutkan menyapu seluruh ruangan. Jika mereka ingin maju, mereka harus membunuh lima jendral yin ini. Penatuali, Sing Tian, pertahankan dirimu. King Cheng, Ki Wer, jangan bergerak. Aku akan pergi dan membunuhnya. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia bergegas. Penatuali dan yang lainnya tetap di tempat mereka berada, berperang melawan tentara yin di sekitar mereka. Di sisi lain, Sage Cahaya Goyah juga bergegas mendekat. Di pihak keluarga Ye, seorang tetua keluarga Ye menyerang. Dari lima jendral yin, hanya tersisa dua. Di dinasti Xia Besar, seorang pemuda berpakaian putih keluar. Dia adalah pangeran dari dinasti Xia Besar. Saat ini, dia juga menyerang salah satu jendral yin. Ki Wer, tunggu di sini. Saya akan menangani yang terakhir. Tubuh Murong King Cheng bergoyang, dan menyerang jendral yin yang terakhir. Lima pembangkit tenaga listrik melawan lima jendral yin. Dalam sekejap, langit dan bumi. Namun, ini adalah makam seorang sage. Serangan dahsyat tersebut sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tembok gunung di sekitarnya. Hal ini membuat semua orang takjub. Semua orang tahu bahwa hanya orang suci yang bisa melakukan hal ini. Keterampilan Sainz Sein. Lin Xuan melompat ke udara dan menyerang jendral yin di depannya. Jendral yin itu memiliki sosok yang tinggi dan tegap. Dia mengenakan baju perang hitam dengan tanda sedingin es yang berkedip-kedip di atasnya. A dari Yue yang Yue Yue dari Yue. Pedang-pedang api. Lin Xuan adalah orang pertama yang menyerang. Pedang hitam menyala menebas dari langit, dan aura besar melonjak seperti gelombang. Makhluk jahat takut pada api, jadi menurut Lin Xuan, pedang api harus mampu menahannya. Namun, hasilnya jauh di luar ekspektasinya. Jendral yin sangat dingin. Dia mengayunkan tombak hitam di tangannya dan menusukkannya ke depan. Cahaya hitam itu seperti sungai dunia bawah, menghadapi serangan secara langsung. Keduanya meledak, melepaskan aura es dan api. Segera, pedang api diblokir. Komandan yin kembali menyerang dengan tombaknya. Cahaya tombak yang menakutkan berubah menjadi naga hitam, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu merobek kekosongan dan menyerang ke depan. Pedang air. Pedang panjang Lin Xuan menyapu secara horizontal, dan air yang memenuhi langit menjebak naga hitam itu. Pedang bumi. Bumi terbelah saat tiga pedang batu ditembakkan dari tanah dan menyerang jendral yin. Ledakan. Ledakan. Pedang bumi mendarat di tubuh pihak lain, mengeluarkan suara nyaring yang mengguncang langit dan bumi merobek kehampaan. Namun, armor hitam lawannya sangat aneh. Pertahanannya sangat kuat dan secara paksa memblokir dampaknya. Huh. Langit menghancurkan. Melihat adegan ini, Lin Xuan mendengus dingin. Dia tidak menggunakan pedang lima elemen lagi. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang penghancur surga caotik. Kekosongan di depannya meledak dan kekuatan yang tak tertandingi bergegas menuju jendral yin mencoba merobek tubuhnya. Bang. Kali ini akhirnya efektif. Jendral yin mundur tujuh hingga delapan langkah dan baju besi hitam di tubuhnya meledak. Separuhnya hancur dan separuh tubuhnya ditelan lubang hitam. Murid Lin Xuan mengerut. Karena dia menyadari bahwa tidak ada apapun di balik baju besi itu. Tidak ada kerangka atau mayat. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya jendral yin ini? Dia tercengang. Awalnya, dia mengira setidaknya akan ada kerangka atau tubuh busuk di dalamnya. Namun, situasinya jauh di luar dugaannya. Namun, yang lebih mengejutkannya masih belum terjadi. Pada saat ini, armor yang hancur perlahan pulih. Ki hantu dingin yang tak ada habisnya di sekitarnya berkumpul menuju sisi ini. Tanda hitam misterius terbentuk dan perlahan sembuh. Pada akhirnya, semuanya seperti baru. Mengaum. Jendral yin mengeluarkan rawungan marah, menghancurkan kehampaan. Aura dingin dan kuat meledak lagi. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Lin Xuan mengerutkan kening. Dia bukan satu-satunya. Pangeran Agung Sia, Al-Kaid Sage, Tetua keluarga Ye, dan Murong King Cheng semuanya berada dalam situasi yang sama. Mereka semua adalah ahli yang tiada taranya. Ketika mereka menyerang, mereka melukai jendral yin. Namun, jendral yin tidak mati. Sebaliknya, dia menyerap yin ki dan pulih. Tidak bisakah dibunuh? Mereka berlima mundur dan menghadapi jendral yin. Mereka dengan cepat berdiskusi. Mungkinkah mereka tidak bisa dibunuh? Murong King Cheng mengerutkan kening. Seniman bela diri Tanah Suci di sekitarnya yang berperang melawan pasukan prajurit yin memiliki ekspresi buruk di wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini karena lima jendral yin tidak hanya tidak dapat dibunuh, tetapi prajurit yin di sekitar mereka juga tidak dapat dibunuh. Bahkan jika mereka hancur, mereka akan segera berkumpul kembali dan merangkak. Itu tidak ada habisnya dan membuat mereka merasa putus asa. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa mati. Bahkan seorang sage pun bisa jatuh. Tak perlu dikatakan lagi, hantu yin ini bukanlah apa-apa. Kata pangeran agung sia dengan suara rendah. Pasti ada jalannya, tapi kami belum menemukannya. Mata Lin Suan berkedip, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Segera, dia berkata dengan suara rendah, serang jantungnya, kelemahannya. Mendengar kata-kata Lin Suan, beberapa dari mereka menjadi dingin. Awalnya mereka ingin menyerang kepalanya karena titik vitalnya biasanya di kepala. Namun, mereka tidak berharap Lin Suan mengatakan bahwa itu adalah hati. Meskipun mereka memiliki keraguan, mereka masih menganggup ketika memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Lin Suan sebelumnya. Mereka akan menyerang jantungnya. Ye Tian, kemarilah. Tetua keluarga Ye tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia memanggil seorang pemuda. Ini karena dia merasa ini adalah kesempatan bagus untuk melatih keajaiban keluarga Ye. Di belakang mereka, seorang pemuda terbang dari keluarga Ye. Pemuda ini sangat tampan, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya kekar serta penuh kekuatan. Begitu dia datang, Ye Tian meraung dan tubuhnya memancarkan cahaya, membuat suara berderak. Terima kasih telah menyerang jantung. Terima kasih telah menyerang jantung. Terima kasih telah menyerang jantung. Terima kasih.